KPUD Provinsi DKI Jakarta KPUD Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual di kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis Gambir, Jakarta Pusat. Pemeriksaan meliputi tiga aspek keberadaan kantor, keterwakilan perempuan 30% dan kesesuaian pengurus. KPUD Jakarta Selatan juga melakukan verifikasi faktual terhadap DPD Partai Perindo Jakarta Selatan. Hasilnya DPW Partai Perindo DKI Jakarta dan DPD Partai Perindo Jakarta Selatan dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual. DKI Jakarta pengurusan DPW secara kepengurusan, kemudian secara keanggotaan maupun tempat dan domisili semua sudah beres. Artinya 100% Partai Perindo DKI Jakarta siap menjadi peserta pemilu di 2024. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita dinyatakan memenuhi syarat untuk kepengurusan di verifikasi faktual. DPD Partai Perindo Kota Serang dan Kabupaten Serang juga dinyatakan memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual oleh KPUD Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kedua DPD tersebut berhasil lolos dari tiga aspek verifikasi faktual, kantorisasi keterwakilan perempuan 30% dan juga kesesuaian kepengurusan. Hasilnya sudah memenuhi syarat semuanya, jadi kita tinggal menuju kelanjutan untuk verifikasi faktual untuk anggota. Semua pengurus hadir, keterwakilan perempuan 30% juga hadir, jadi tadi memenuhi syarat buat pengurusan, pengurus DPD kebupaten syarat. Partai Perindo menargetkan 60 kursi legislatif DPR RI pada peminuh 2024 mendatang. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini yakin bisa lolos verifikasi faktual di setiap provinsi. Tim Liputan Ainews melaporkan.